Hewan pemakan apa itu? Oh, kambing, sapi. Harimau, anjing, kuda. Hmm, serigala. Harimau, singa. Arnivura, hewan pemakan daging. Harimau, singa, anjing, kak. Menurut penjelasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karnivor atau karnivora diartikan sebagai hewan pemakan daging. Sementara itu, dalam buku klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanan, kata karnivora berasal dari bahasa latin dari kata karo, yang artinya daging, dan forare yang artinya makanan. Dengan demikian, karnivora berarti hewan yang memakan daging. Halo, nama saya Novan, asal saya dari Timur NTT. Nama saya Sirdi, asal dari Kupang. Nama saya Stefania Martin KDG, saya berasal dari Sumabaradaya, Anusa Tenggara Timur. Nama saya Katrin Wahyuni Putri Rewa, saya dari Sumabaradaya NTT. Halo, nama saya Felis Nasionali Daga, asal saya dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Zemiyagi Semijau, saya dari Papua Barat, Nabi Reh, tempatnya di Nabi Reh. Timur. Dari Timur. Dari Timur. Dari Timur. Timur. Dari sebelah Timur. Matahari terbit dari arah Timur dan terbenam di Barat. Hal ini dikarenakan bumi berotasi ke arah Timur. Hewan pemakan apa itu? Kambing sapi. Harimau. Anjing. Sama... Apalagi? Kuda. Kerbau. Kuda. Sapi. Hmm... Serigala. Harimau. Singa. Karnifora. Hewan pemakan daging. Hmm... Harimau. Harimau. Singa. Anjing, kak. Karnifora. Pemakan. Elan. Singa. Sama. Beruan. Menurut penjelasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karnifor atau karnifora diartikan sebagai hewan pemakan daging. Sementara itu, dalam buku klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanan, kata karnifora berasal dari bahasa latin dari kata karo, yang artinya daging, dan forare, yang artinya makanan. Dengan demikian, karnifora berarti hewan yang memakan daging. Tetapi tidak. Iklim Tropis. Iklim Tropis. Ilmei teman-teman para kita. Sob Tropis. Iklim Tropis. Tropis. Iklim Tropis. Iklim Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat agar tetap konstan Dengan rata-rata suhu 28 derajat Celcius di wilayah pesisir, 26 derajat Celcius di wilayah pedalaman dan dataran tinggi, serta 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan Perubahan suhu antarmusim di Indonesia pun tidak begitu signifikan Selain itu, perbedaan antara lama waktu siang dan malam pun tidak terlalu mencolok Nyaring bunyinya Arti dari peribahasa tongkosong nyaring bunyinya pasti sudah sering teman-teman dengar bukan? Biasanya kita akan menemukan peribahasa tongkosong nyaring bunyinya ini ketika sedang mempelajari materi peribahasa pada pelajaran bahasa Indonesia Lalu, apakah teman-teman sudah mengetahui arti dari peribahasa tongkosong nyaring bunyinya? Kalau menurut KBBI, tongkosong nyaring bunyinya bisa berarti orang yang bodoh biasanya banyak bualnya atau bicara Terima kasih telah menonton dataran Robot light Mcishwapper Hehehe Gimana ya? Aduh, bahasa Inggris lagi namanya Ntar-ntar saya pikir Bapak listrik Oh my god I don't know Siapa ya? Eee.. Gak tahu Siapa ya? Aduh, siapa ya? Aduh, Bapak kami Penemuan telepon listrik oleh Alexander Graham Bell di tahun 1876 merupakan salah satu penemuan terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Kehadiran perangkat elektronik tersebut sukses menggantikan telegraf sebagai solusi komunikasi jarak jauh satu-satunya pada saat itu. Melalui gagang telepon, individu dapat berkomunikasi dengan cara yang jauh lebih praktis. Nah, sekian ya dari Apaya Minggu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.